Sekitar 10 hektare hutan jati di Petak 22B dan 671 RPH Grintingan, BKPH Wuluhan Jember terbakar. Diperkirakan kebakaran terjadi akibat ulah tangan jahil yang sengaja membakar dedaunan jati kering sehingga api cepat menjalar. Dengan dibantu anggota TNI Koramil Wuluhan, petugas perhutani berupaya memadamkan api dengan cara manual. Karena lokasi kebakaran di Gunung Watangan ini sangat sulit diakses menggunakan mobil damkar. Petugas berhasil memadamkan seluruh titik api setelah 5 jam kemudian. Kebakaran hutan ini dikhawatirkan berpengaruh buruk terhadap habitat satwa di kawasan hutan lindung Gunung Watangan seperti Banteng, Kera Ekor Panjang, Rusa, Kucing Hutan, serta Bunga Rafflesia Arnoldi. Kalau mengganggu jelas, jelas termasuk terkaitan juga dengan asapnya itu juga mengganggu. Tapi mudah-mudahan dengan kesigapan kita nggak sampai merembet ke kawasan lindungnya lah. Ini sementara masih di bawah, di lereng-lerengnya dan mudah-mudahan tidak akan terjadi kebakaran di atas. Kita selalu siaga 24 jam. Ini dugaan sementara ada yang membakar atau gimana? Kalau melihat situasi yang ada ini akibat iseng atau ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan tujuan mungkin ya bersih lah dikira mungkin menjadi lebih bersih di bawahnya atau bisa juga menggiring hewan buruan biasanya gitu. Dari Gunung Watangan, Bambang Sugiyarto, Jember 1 TV melaporkan.